tak dihargai sosok Sultan Sambaliyong tinggalkan rapat DPRD. Sosok Sultan Sambaliyong Datuk Amir tengah menjadi sorotan setelah meninggalkan gedung DPRD Berau, Kalimantan Timur. Hal itu tak lepas karena kekecewaan Sultan Sambaliyong Datuk Amir yang merasa tak dihargai dalam sidang paripurna di gedung DPRD Berau. Ia pun memilih untuk keluar meninggalkan gedung DPRD Berau meski rapat paripurna belum berakhir. Sosok Datuk Amir merupakan anak dari Sultan Muhammad Amiduddin, Sultan terakhir Sambaliyong. Diangkat menjadi pemangku Kesultanan Sambaliyong II bersama sang kakak, Datuk Fahruddin yang juga diangkat pemangku Kesultanan Sambaliyong I. Kedua kakak beradik ini masih memiliki 8 orang lagi saudaranya, diantaranya 10 anak Sultan, ada 4 orang putri dan 6 orang putera keraton Sambaliyong. Sebagai informasi, Kesultanan Sambaliyong adalah salah satu kerajaan di Kalimantan Timur yang berdiri pada 1810. Sultan pertama dari Kesultanan Sambaliyong adalah Raja Alam dengan gelar Sultan Amiduddin yang memberitakan sejak nomor 10. Sementara, ayah Datuk Amir yakni Sultan Muhammad Amiduddin merupakan sultan terakhir dari ketujuh sultan sebelumnya. Pemangku adat Kesultanan Sambaliyong, Kabupaten Berau tersebut juga sempat menyampaikan pernyataan terbuka terkait dukungan terhadap penetapan Ibnu Kota Negara, Nusantara yang sudah ditetapkan dari tanda tangani oleh Presiden Jokowi. Datuk Amir mendukung peralian status IKN dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya, di sebagian wilayah Kabupaten Penanjaman Pasar Utara dan Kabupaten Kota Kartanegara. Viral di sosial media, kekecewaan Sultan Sambaliyong, Datuk Amir yang merasa tak dihargai dalam sidang paripurna di gedung DPRD Berau, Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar, Sultan Sambaliyong, Datuk Amir terlihat kecewa sampai meninggalkan gedung. Dikutip dari postingan akun Instagram Terang Media Rabu 28 Juni 2023. Dijelaskan bahwa kekesanan Sultan Sambaliyong dipicu karena dalam sambutan rapat paripurna DPRD Berau, nama Kesultanan Sambaliyong tidak disebutkan. Padahal orang nomor 1 di Kesultanan Sambaliyong itu hadir di rapat tersebut. Terima kasih telah menonton!